Halo semangat pagi, ketemu lagi dengan Mimin Locker Pertambangan Kali ini Mimin akan bagikan informasi lowongan kerja terbaru Update per tanggal 22 Oktober 2021 Berikut ini adalah daftar perusahaannya Yang pertama ada PT Dharma Henwa TBK Kemudian ada PT Hasnur Yung Sinergi Lanjut ada PT Barang Multi Sukses Sarana Kemudian ada PT Karunia Armada Indonesia Kemudian ada PT Madani Talatah Nusantara Lanjut ada PT Dian Pandu Pratama Kemudian ada PT Karisma Persada Lanjut lagi ada PT Solusi Daya Indonesia Kemudian ada PT Inteks Teknikatama Industri Kemudian ada PT Trakindo Utama Lanjut lagi ada PT Kalimantan Prima Persada Dan yang terakhir ada PT Tri Mandiri Jaya Usaha Untuk informasi selengkapnya simak video ini sampai selesai ya Informasi yang pertama dari PT Dharma Henwa TBK untuk Said Bengalon di Kalimantan Timur Kali ini ada informasi walk-in interview di dua kota di Kalimantan Timur Yaitu di kota Bontang dan di kota Samarinda Untuk posisi yang dibutuhkan yang pertama sebagai Mekanik Heavy Equipment Big Digger dan Drill Kemudian ada Mekanik Auxiliary Lanjut ada Mekanik EDT atau BDT Electrical dan Mechanical Kemudian Auto Electrician Heavy Equipment Kemudian DMG atau Data Management Group atau Downloader Kemudian posisi yang terakhir sebagai Maintenance Inspector Untuk kualifikasinya yaitu laki-laki usia maksimal 45 tahun Pendidikan minimal SMA sederajat Memiliki pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun Memiliki sertifikat lebih disukai Memahami maintenance proses dan HSA prosedur Dapat berkomunikasi dengan baik Bersedia ditempatkan di lokasi proyek di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Kemudian untuk dokumen asli harap dilampirkan pada saat proses interview Untuk jadwal interviewnya sendiri Di tanggal 27 hingga 28 Oktober 2021 di Kota Bontang Di Hotel Tiara Surya Jalan MT Hariono nomor 55 Kota Bontang Utara, Kalimantan Timur Pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai Untuk jadwal interview di Kota Samarinda Di tanggal 30 hingga 31 Oktober 2021 di Hotel Grand Sawit Jalan Basuki Rahmat nomor 34A Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur Pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai Untuk link pendaftaran akan mimin tulis di deskripsi video di bawah ya Informasi yang selanjutnya dari PT. Hasnur Riung Sinergi untuk site AGM Blok 4 Untuk posisi yang dibutuhkan ada 9 Yang pertama sebagai driver dump truck Yang kedua operator excavator Yang ketiga operator dozer Yang keempat operator water truck Kemudian yang kelima operator compactor Yang ketujuh wheel mechanic Kemudian yang kedelapan mechanic track Kemudian yang kesembilan SSE mechanic Untuk persyaratannya yaitu Pria usia maksimal 40 tahun untuk posisi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Dan usia maksimal 30 tahun untuk posisi nomor 7, 8, dan 9 Kemudian berpengalaman di bidangnya untuk semua posisi Kemudian melampirkan surat keterangan kerja terakhir dari perusahaan sebelumnya Untuk semua posisi dan lulusan minimal SMA sederajat Kemudian memiliki SIM B2 umum yang masih berlaku Untuk posisi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Kemudian memiliki sertifikat BMC Untuk posisi nomor 7, 8, dan 9 Kemudian domisili di Kalimantan Selatan dan sekitarnya Untuk penempatan di site AGM Blok 4 Kabupaten Tapin Selatan Untuk link pendaftaran akan mimin tulis di deskripsi video di bawah Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya dari PT. Bara Multi Sukses Sarana Ada 9 posisi juga yang dibutuhkan Yang pertama sebagai operator ekskavator PC400 Kemudian operator ekskavator PC200 Kemudian ada operator motor grader Operator compactor Yang kelima operator wheel loader Yang keenam operator master Kemudian yang ketujuh operator dozer CAT D9 Yang kedelapan driver DT Dan yang kesembilan driver water truck Untuk persyaratannya yaitu Minimal pendidikan SMA Kemudian minimal pengalaman 3 hingga 5 tahun Kemudian memiliki SIM B2 Lanjut memiliki CEO lebih diutamakan Memiliki sertifikat pendukung Diutamakan domisili di Kota Samarinda Dan untuk penempatan di Loajanan Samarinda Untuk link pendaftaran akan memiliki di deskripsi video di bawah Informasi lowangan kerja yang selanjutnya Dari PT Karunia Armada Indonesia Ada 2 posisi yang dibutuhkan Yang pertama sebagai operator ekskavator Yang kedua operator bulldozer Untuk persyaratannya yaitu Pria pendidikan minimal SMA Memiliki SIM B2 umum Memiliki pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun Di pertambangan batubara Sehat jasmani dan rohani Tidak buta warna Berdomisili di wilayah Kalimantan Timur Dan bersedia ditempatkan di seluruh site PT Karunia Armada Indonesia Untuk persyaratan berkeselamaran Yaitu surat lamaran kerja Kopi KTP Kopi kartu keluarga SIM B2 umum Ijazah terakhir Kopi NPWP Dan Kopi kartu BPJS Kesehatan Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email Ke recruitment at karuniagroup.com Di cc ke angga.aribowo At karuniagroup.com Informasi yang selanjutnya Dari PT Madani Talatah Nusantara Untuk informasi posisi yang dibutuhkan Ada 4 Yang pertama sebagai mekanik foreman Dengan persyaratan Pendidikan minimal SMK Memiliki sertifikat basic mekanik course Kemudian pengalaman kerja minimal 5 tahun Sebagai GL, LH, atau foreman mekanik Kemudian berkepengalaman handle unit alat berat Dan domisili di Kalimantan Untuk posisi yang kedua sebagai senior mekanik Dengan persyaratan Pendidikan minimal SMK Memiliki sertifikat basic mekanik course Pengalaman kerja minimal 5 tahun Sebagai mekanik Berpengalaman handle unit alat berat Dan domisili di Kalimantan Untuk posisi yang ketiga Sebagai electrician foreman Dengan persyaratan Pendidikan minimal SMK Memiliki sertifikat pelatihan elektrik alat berat Pengalaman kerja minimal 5 tahun Sebagai GL, LH, atau foreman auto electrician Kemudian yang keempat berpengalaman handle unit alat berat Dan domisili di Kalimantan Untuk posisi yang keempat atau yang terakhir Sebagai senior electrician Dengan kualifikasi pendidikan minimal SMK Memiliki sertifikat basic mekanik course Memiliki sertifikat pelatihan elektrik alat berat Pengalaman kerja minimal 5 tahun Sebagai auto electrician Berpengalaman handle unit alat berat Dan domisili di Kalimantan Untuk persyaratan umumnya Yaitu usia maksimal 45 tahun Laki-laki tidak buta warna Memiliki pengalaman di industri pertambangan Bersedia ditempatkan di seluruh lokasi kerja PT Madani Talatah Nusantara Memiliki track record yang baik Selama bekerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya Untuk berkeselamaran Dapat dikirimkan via email Ke recruitment at madani.co.id Atau bisa juga untuk mengisi link Yang akan Mimin tulis di deskripsi video di bawah Kita lanjut lagi untuk informasi yang selanjutnya Dari PT. Dian Pandu Pratama Dibutuhkan tireman dengan persyaratan Minimal lulusan SMA atau SMK Memiliki pengalaman tireman minimal 1 tahun Mampu melakukan perawatan tire dan perbaikan Mampu mengoperasikan Microsoft Office Dan penempatan di area Kalimantan Selatan Untuk berkeselamarannya yaitu Surat lamaran, CV, kopi KTP Serta berkas pendukung lainnya Dikirimkan via email ke karir At dpp.co.id Dan di cc ke karir Dpp01 At gmail.com Dengan subjeknya Nama pelamar Underskor nomor HP Underskor posisi yang dilamar Informasi yang selanjutnya Dari PT. Karisma Persada Dibutuhkan senior technician Dan technician Dengan persyaratan Laki-laki Umur Maksimal 35 tahun Pendidikan minimal SMA STM Jurusan mesin Atau listrik Kemudian memiliki pengalaman kerja Di heavy equipment dealer Minimal 2 tahun Untuk posisi technician Dan minimal 5 tahun Untuk posisi senior technician Mengerti dan memahami Cara menggunakan OMM Atau operating and maintenance manual Kemudian part manual Katalog Dan service shop manual Berpengalaman dalam industri mining coal Pernah mengikuti pelatihan produk motor grader Safety awareness HEX TTT Atau OHT Kemudian memiliki pengetahuan Mengenai penanganan B3 Dan limbah B3 Kemudian bersedia ditempatkan Di seluruh lokasi kerja Di Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Dan Aceh Untuk tugas utamanya Yaitu memastikan terlaksananya Proses pemeliharaan Dan perbaikan unit kendaraan-kendaraan Secara rutin Dan berkala Untuk berkeselamaran Seperti CV Ijazah terakhir Dapat dikirimkan via email Ke hrd Atkarisma Strippersada.com Dengan subjeknya T E C H Underscore Nama Pelamar Paling lambat Tanggal 31 Oktober 2021 Informasi yang selanjutnya Dari PT Solusi Daya Indonesia Dibutuhkan operator Excavator Operator Dozer Dan operator grader Untuk persyaratannya Yaitu pendidikan minimal SMP Pengalaman minimal 3 tahun Mempunyai SIM B2 dan SIO Dan penempatan di Banyu Asin, Sumatera Selatan Untuk berkeselamaran dan dokumen pendukung Dapat dikirimkan via WA Ke 0813-2252-1755 Atau bisa juga melalui link Yang akan memintulis di deskripsi video di bawah Paling lambat tanggal 30 Oktober 2021 Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya Dari PT Inteks Teknik Tama Industri Dibutuhkan supervisor service Dengan persyaratan Laki-laki usia 25 hingga 35 tahun Pendidikan terakhir D3 atau S1 teknik Berpengalaman minimal 2 tahun Sebagai supervisor di industri pertambangan Kompeten dalam instalasi dan maintenance ALS dan FSS Mengerti bahasa Inggris Baik lisan maupun tulisan Mengerti gambar teknik Dan bisa mengoperasikan Microsoft Office Memiliki SIM A Sehat Jasmani dan Rohani Dan penempatan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email Ke recruitment at inteks.co.id Paling lambat diterima hingga 31 Oktober 2021 Harap mencantumkan judul lamaran supervisor service Informasi posisi yang selanjutnya Masih dari PT Inteks Teknik Tama Industri Dibutuhkan mekanik dengan kualifikasi Pria usia maksimal 30 tahun Pendidikan minimal SMK sederajat Pengalaman instalasi ALS dan FSS minimal 1 tahun Penempatan di Kota Samarinda dan tidak buta warna Untuk berkas lamaran masih sama Ke alamat email di recruitment at inteks.co.id Paling lambat tanggal 31 Oktober 2021 Informasi posisi yang terakhir dari PT Inteks Teknik Tama Industri Dibutuhkan Sales Engineer Untuk kualifikasinya yaitu Pria usia maksimal 35 tahun Pendidikan S1 Mengerti bahasa Inggris Tidak buta warna Berpengalaman dalam sales marketing di area Batu Kajang, Kalimantan Timur Dan berdomisili di Batu Kajang, Kalimantan Timur Untuk berkas lamaran Dikirimkan via email ke recruitment at inteks.co.id Paling lambat tanggal 31 Oktober 2021 Informasi yang selanjutnya dari PT Trakindo Utama Ada 5 posisi yang dibutuhkan Yang pertama sebagai sales representatif Dengan kualifikasi minimal pendidikan S1 dari semua jurusan Namun lebih disukai dari jurusan engineering Lebih disukai memiliki pengalaman 1 tahun di bidang sales di industri pertambangan atau industri alat berat Kemudian untuk posisi yang selanjutnya sebagai technician dan technician trainee Dengan kualifikasi minimal pendidikan SMK atau D3 dari jurusan teknik alat berat Untuk fresh graduate dipersilakan untuk melamar Kemudian untuk posisi yang ketiga sebagai mekanik Dengan minimal pendidikan SMK atau D3 dari jurusan teknik alat berat Maupun jurusan engineering untuk D3 Kemudian untuk fresh graduate dipersilakan untuk melamar Kemudian untuk posisi yang keempat sebagai sales executive Dengan minimal pendidikan S1 dari semua jurusan Namun lebih disukai dari jurusan engineering Memiliki pengalaman 3 tahun di bidang sales di industri alat berat Ataupun pertambangan Kemudian yang kelima sebagai warehouse man Dengan kualifikasi minimal pendidikan SMA atau SMK atau D3 Untuk SMA dari jurusan IPA Kemudian untuk SMK dari jurusan teknik alat berat Kemudian untuk D3 dari jurusan industrial engineering Maupun transportation management Untuk fresh graduate juga dipersilakan untuk melamar Untuk link pendaftaran akan memin tulis di deskripsi video di bawah ya Informasi yang selanjutnya dari PT Kalimantan Mitra Persada Ada 4 posisi yang dibutuhkan Yang pertama sebagai main plan engineer Dengan kualifikasi pria usia maksimal 40 tahun Pendidikan minimal D3 pertambangan Memiliki sertifikat POP Mampu dan menguasai mining software seperti Minescape dan lain-lain Berpengalaman sebagai main plan engineer minimal 4 tahun Bersedia ditempatkan di seluruh operasional perusahaan Untuk posisi yang kedua sebagai pengawas produksi Dengan kualifikasi pria usia maksimal 45 tahun Pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat Memiliki sertifikat POP Berpengalaman sebagai pengawas tambang minimal 3 tahun Bersedia ditempatkan di seluruh operasional perusahaan Yang ketiga dibutuhkan surveyor dengan kualifikasi pria usia maksimal 35 tahun Pendidikan minimal SMK teknik geologi Memiliki sertifikat POP Mampu dan mengoperasikan peralatan survei Berpengalaman sebagai surveyor minimal 3 tahun Bersedia ditempatkan di seluruh operasional perusahaan Dan untuk posisi yang terakhir sebagai pengawas mekanik Dengan kualifikasi pria usia maksimal 45 tahun Pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat Memiliki sertifikat POP Berpengalaman sebagai pengawas mekanik minimal 3 tahun Bersedia ditempatkan di seluruh operasional perusahaan Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email ke Atau bisa juga diantarkan langsung ke alamat kantor PT Kalimantan Mitra Persada Di Jalan Ahmad Yani, kilometer 10.5 Kota Banjar, Kalimantan Selatan Batas lemaran ditunggu paling lambat tanggal 30 Oktober 2021 Informasi yang terakhir dari PT Tri Mandiri Jaya Usaha Ada dua posisi yang dibutuhkan Yang pertama sebagai logistik officer Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 40 tahun Pendidikan minimal SMK teknik otomotif Pengalaman minimal 3 tahun Memiliki SIM A Mahir mengoperasikan komputer seperti Microsoft Office Email, internet, dan lain-lain Memahami logistik manajemen Sehat jasmani dan rohani Memiliki etitude dan disiplin kerja yang baik Diutamakan domisili di Samarinda atau Tenggarong Dan untuk penempatan di site Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email ke alvan.tmju.co.id Atau ke tmju.recruitment.gmail.com Paling lambat tanggal 31 Oktober 2021 Untuk posisi yang kedua Dibutuhkan mekanik skill Atau yang sudah berpengalaman Dengan persyaratan Laki-laki usia maksimal 40 tahun Pendidikan minimal SMK teknik otomotif Pengalaman minimal 3 tahun Mengerti sistem manajemen repair and maintenance unit DT dan alat berat Terbiasa melakukan overhaul unit DT dan alat berat Memiliki SIM A atau B2 lebih disukai Sehat jasmani dan rohani Memiliki etitude dan disiplin kerja yang baik Diutamakan domisili di kota Samarinda atau Tenggarong Dan untuk penempatan di site Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Untuk berkeselamaran masih sama dikirimkan ke alvan.tmju.co.id Atau ke tmju.recruitment.gmail.com Paling lambat tanggal 31 Oktober 2021 Demikian informasi yang bisa Mimin bagikan Hati-hati terhadap segala jenis penipuan Karena segala informasi yang Mimin bagikan tadi gratis Tanpa dipungut biaya sedikit pun Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi Lewongan kerja terbaru di channel ini Terima kasih atas perhatiannya Dan semangat pagi Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya